Dan sedangkan kalau sekarang kita sedang menginjakkan kaki disini Sebenarnya keapesahan dari segi metafisikanya itu Gimana sih maksudnya perwujudan-perwujudan mereka Apakah memang beliau-beliau yang punya respek tinggi gitu atau gimana Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, rahayu, rahayu Om swastiastu Gemrobios ya udulnya Terus saya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di bawah Kalau pada kesempatan kali ini Mungkin malam kedua kita di Alaspurwa ya om ya Ini ya benar Malam kedua kita Hari ketiga di Banyuwangi Ya benar sekali Karena berhubung di day one kemarin Malam pertama kita Kita tidak menemukan apa-apa Tapi itu adalah seni Itu adalah sebuah seni dari Menyusuri hutan ya seperti itu Entah nanti ketemu apa Ya itu anggap saja sebagai sebuah keberuntungan atau enggak Tapi pada malam kemarin Kita mungkin masih kurang beruntung Tapi ya ya us lah nikmati aja Dan di malam kedua ini Kita menyempatkan diri untuk mengunjungi situs goa Mangleng di Alaspurwa ya om ya Ya Dan apa ya kalau kita berjalanan goa-goa di Alaspurwa ini kan sebenarnya ada sangat-sangat banyak Pemunyakan yang terkenal Goa istana, Goa Mayankara, Goa Badepoan Dan mungkin goa-goa yang lain mungkin masih sedikit kurang eksposur kayak gitu ya om ya Lebih dari 40 hingga 50 goa yang ada disini Karena mengingat Alaspurwa ini adalah situs sejarah geologi purbakala Karena puluhan juta tahun yang lalu Mungkin juga ratusan juta tahun yang lalu Daerah ini kan ada di apa mas Di dasaran laut yang dangkal Kemudian terjadi pergerakan-pergerakan sehingga naik gitu Dan dari bentukan-bentukan batu kars Juga batu gamping dan karang Terbentuklah ceruk-ceruk hingga goa disitu Karena ini masih satu kalau kita lihat kan Pesisi selatan ya Kalau dari Gunungan Seribu sampai sini itu kan masih Satu-satu kesatuan gitu Dan itu yang membuat banyak goa-goa yang ada disini Sehingga di era prasejarah Tempat-tempat itu baik goa ataupun ceruk Itu menjadi hunian masyarakat trasejarah waktu itu Ya dan apa yang bisa dibilang Kalau setiap goa di Alaspurwa pasti punya keistimewaannya sendiri-sendirium ya Karena mungkin yang banyak orang tahu adalah goa Ya tiga-tiga goa mayor tadi bisa dibilang tiga goa mayor ini Padahal banyak goa di Alaspurwa yang menawarkan buahnya keindahannya ya Dari segi alamnya dan segi yang lainnya mungkin dari segi spiritualisnya Pasti juga menawarkan setiap-setiap detail yang berbeda kayak gitu Ya gua Mangleng ini yang akan kita kunjungi Ini memang terletak di lereng Ini kita sudah mulai menanjak Pada kemiringan 35 hingga 55 derajat Kemiringannya mas Jadi 45 lebih Jadi ini memang sudah terlihat ya Untuk sudut kemiringannya Dan goa ini memang pada masa prasejala dipergunakan sebagai hunian Dan sekarang memang lebih diperuntukkan untuk laku spiritual Ya Mungkin ini gak Aku juga gak tahu ya mungkin banyak Gak banyak orang yang datang kesini Karena mungkin dari ini juga masih kurang exposure juga Tapi ya Untuk detailnya lebih lanjut lagi mungkin akan lebih enaknya Kita langsung datang ke tempatnya aja Nanti kita bisa lihat langsung seperti apa Pendetailannya seperti apa Di sana ada apa aja Yang mending langsung kita lihat Di sana aja Di belakang kita kan ada kayak dua Dua pohon besar yang Kalau dilihat sekilas mata ya Emang beneran kayak gerbang Ya ini yang dimaksud dengan gerbang antardimensi Waduh Di alas huru Dan ketinggian dari Gua Mangleng ini Sekitar 148 meter di atas permukaan laut mas Jadi ini kita kurang lebih 100 meter lagi Kita akan tiba di sana Kalau menurut mas Gendera sendiri Jadi misal apa yang dirasakan secara spiritual ya Secara latin Ini apa mas ada penjaganya Atau apa gitu misal Kalau aku ini kayak pintu Mungkin kayak pintu ya Mungkin kayak pintu ya Iya Ini kan juga kayak rungut juga Jadi seperti apa Ada seperti menaungi gitu ya Aku yakin kok Pasti kalau kita melanggar satu kaki Agak maju Rasanya berbeda ya Ya memang Memang Seperti yang disampaikan mas Gendera tadi Seperti itu Terus ini memang ada penjagaan mas Jadi seperti sepasang itu Membawa tombak Cuma tombaknya ini berbentuk Biasanya kan begini ya Ini bentuknya seperti keris gini mas Seperti ular Ular Jadi ditutup Buka tutup gitu Karena tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar Dengan Si konon katanya Untuk penjaga kayu Sosotnya juga adalah ular Tapi Mungkin nanti ular yang seperti apa Lebih enak kalau di atas Kita ceritakan semua disana Mending kita langsung Kita pelan-pelan jalan ke atas Ya For the first time Hingga ini kedua kalinya Ya Yang kedua kalinya kita pernah bermasuk ke gua ya Ya Yang Dalam pengertian disini adalah gua alam Bukan gua buatan Seperti gua Jepang Ataupun Gua Belanda Ya Monggo mungkin sekarang ya Ya Sobat Javanika Ikuti terus penulisan kami Ini Waktu sudah menunjukkan Jam setengah Dua belas malam Jadi ini Kalau tadi saya update Sekarang mungkin jam Dua belas malam Portal Dimensi Waktu Telah dibuka Hehehe Silahkan masuk Teng 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 Yuk Jalan ya teman-teman semuanya Ikuti terus penulisan ke Satang Jawa Yuk Lanjut Jalan Oke Sobat Javanika Seperti tadi Udah kalian lihat Kita sudah memasuki mulut gua Dari situs Gua Mangleng ya Om ya Di Alaspurwo Banyuwangi Ini mungkin adalah salah satu gua yang ada di Keseluruhan gua di Banyuwangi Ini mungkin yang masih di Discover atau bisa ditemukan oleh manusia Dan selain ini masih banyak juga ya Om ya Dan jalannya lebih terjah lagi sebenarnya ada Kayak gitu Dan mungkin kalau first impression saya Kalau ketika masuk ke gua ini mungkin Hawa-hawanya itu sungkan mungkin ya Om ya Iya Jadi seperti apa ya Kita datang ke tempat Orang yang lebih sepuh gitu Jadi memang ada Tata keramanya harus dijaga banget Waktu masuk sini gitu Dan sedikit cerita dari gua Mangleng sendiri Ini sebenarnya Di gua ini tuh ada cerita apa sebenarnya? Iya ini sebenarnya kan Seperti yang sudah kita ceritakan di pembukaan tadi Gua ini sendiri memiliki panjang itu Kesana ya mas ya Kurang lebih antara 30 meter sekian gitu panjangnya Dan ada dua bagian Ini bagian depan Dan bagian lebih dalam gitu Antara ke apa ya Lebarnya kata 3 hingga 5 meter Dengan ketinggian 5 hingga 10 meteran lah Kurang lebih 15 meter agak tinggi Memang ada seperti bentuk ceruk Dan jika bisa kita saksikan Ada stalaktif disini Yang di atas Dan saat kita masuk nanti Ini juga Dari Stalaktif itu Meneteskan air Secara geologi seperti itu kurang lebih Saya hanya membaca-baca Jadi mengetahui sejarah geologinya sekilas Kemudian secara spiritual ini mas jelas Antara ini kan ada Antara kalau kita seperti ini ya Ada pintu kiri dengan pintu kanan Kalau pintu kiri Ini nanti kita jalannya searah dengan jarum jam Jadi di pintu kiri itu Nanti disana kan kita temukan Eyang Ismoyojati Ada disana Atau Mbak Semar Sementara nanti kita keluar lewat pintu kanan Disini ada Beliau sebagai abdi kinasih dari Gusti Kanjeng Ratu Gidul Atau Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari Yaitu Nyai Sekar Wangi Dan Nyai Sekar Arum Ya Nanti siapa belum nanti akan kita ceritakan waktu disini Dan Ini adalah altar Yang dipergunakan Untuk ritual Untuk nenepi Untuk semedi Juga untuk berdoa Semua disini Kalau kita masuk disini sebenarnya Akumulasi dari energi-energinya itu A sampai Z Baik Sedang Netra Ataupun buruk Semuanya ada disini mas Dan Ini seperti Macam-macam mas yang ada disini Kalau kita melihat Tentang Karang-karang disitu itu sebenarnya Setiap satu Karang itu mewakili satu Perwujudan Itu Jadi bisa Untuk tangkat derajat Spiritual Kekuasaan Dan yang paling banyak Juga terkadang menjadi Beliau yang tidak menghendaki Untuk kesini Untuk kesukian dan mencari Nomor Itu Walaupun Nanti yang akan masuk kesini itu Misal ada orang yang kesini Tujuannya untuk niat-niat negatif seperti itu Diambilkan dari luar mas Jadi Belum tentu yang ada di dalam sini Gitu Dan mungkin kalau Biasanya kan Kisahanda Jawa Berkunjung mungkin Jarang ya kita Berkunjung ke Gua-gua yang Sifatnya masih Alam Natural seperti ini Dan sedangkan kalau Sekarang kita sedang menginjakan kaki disini Sebenarnya keapesahan dari Segi metafisikanya itu Gimana sih maksudnya Perkositan-perkositan mereka Apakah memang Beliau-beliau yang Punya respek tinggi gitu Atau gimana Iya mas Jadi Dari yang Yang paling muda itu Sampai yang paling sepuh ada Jadi dua pintu ini sebenarnya mewakili Beliau yang sepuh Ada di sebelah kiri Kemudian Sebagai hubungan Gini mas Jadi Kalau kita lihat yang sebelah kiri Ini sebelah kanan Ini sebenarnya Penggambaran Dari Gerbang antar dimensi kedua Jadi dari pertama Ini yang kedua Portal dimensi gaib Dan Ada juga Itu langsung Langsung menuju Ini mas Ke gerbang Timur Atau gerbang belakang Dari keraton Laut Yidul Jadi langsung yang Seperti Kemarin waktu kita Kebabelasan jalan Kan waktu kita Kebabelasan jalan itu kan Sampai di Pantai Ujung timur Tanah Jawa Itu kan gerbang belakangnya Yang Menyambung dengan Bali Nah ini tuh sampai sana mas Itu Posisinya Jujur Tuhan Karena aku gak Takut Takut Sebenarnya Mungkin kita mulai jalan aja ya Yang sekelebat Sekelebat Jadi disini Untuk Satuannya Itu memang Kalau kita lihat ya mas Itu Dominan dengan Kelawar Disini Ini Ini mungkin Pemberhentian kita Yang pertama ya Om ya Ya Mas Mas Untuk semua Kru semua Harus melewati disini tidak boleh melanggar ini karena jika ada sesuatu sudah diperingatkan kita tidak bisa nanti bertanggung jawab ini kan ini ngotong-ngotong enggak mas ini semua apa sedikit cerita disini dulu ya kita ke sini ya jadi tempat ini mas itu adalah tempat favorit yang Ismoyo jadi itu untuk bersinggah jadi secara spiritual itu beliau memang tidak lenggah disini tetapi secara energi secara kunjungan beliau datang ke sini ya ini dulu yang yang pernah kita kita waktu bersantai atau apa saya saya seketika diingatkan oleh beliau waktu ke Alaspurwa nanti akan bertemu dengan yang Ismoyo tetapi posisinya dimana tidak dikasih tahu dan pada malam ini kita dikasih tahu karena tempat ini karena tempat ini memang satu tempat yang sebenarnya sesuai dengan kita mas tujuannya karena di Alaspurwa sendiri itu untuk gua-guanya itu memang memiliki level-level yang berbeda kalau kita tujuannya untuk belajar kita tujuannya untuk studi kita tujuannya untuk berbagi mengenalkan dengan generasi seusia kita kebawah itu memang pantasnya kesini dulu mas sehingga nanti kalau teman-teman ada yang tanya lo kok enggak ke Gua Istana enggak ke Gua Mayangkara itu memang pertama oleh pengolam memang ditutup dan secara spiritual buat kami juga ditutup jadi diarahkan untuk disini nurutlah beratnya kita harus nurut dulu kayak itu pasti setiap tempat pasti ada ceritanya dan kita harus mendapatkan ya kulon-won dari beliau juga kayak gitu ya bisa langsung loncat-loncat bagaimanapun juga ini adalah Alaspurwa dengan magis yang seperti ini teman-teman semuanya dan sebenarnya dari beliau juga itu menitipkan kepada kepada generasi-generasi sekarang itu untuk memperkuat atau kita tetap menjaga Budi Bekerti karena Budi Bekerti itu sejatinya adalah ajaran Lohoro dan tepo seliro tepo itu kan kembali mas liro itu kan badan dikembalikan ke badan jadi jika kamu ingin diperlakukan yang baik maka kamu harus melakukan orang lain dengan baik dan sebaliknya jadi waktu kita berkunjung ke sini jika tujuannya kita positif kita memperlakukan beliau yang ada di sini positif baik juga maka kita akan disambut dengan baik mungkin ini adalah salah satu penyebabnya ya kenapa gua-gua di Alaspurwa ini selalu menjadi tempat meditasi terbaik bagi orang-orang yang memang ingin melakukan lagu spiritual ya mungkin ya iya dan sebenarnya juga kalau saya lihat ini cerung-cerung kalau dahulu ya mungkin di era-era prasejarah purba ini lebih bawah lagi mas sehingga waktu itu mas masyarakat purba waktu itu menggunakan cerung-cerung itu kalau saya tangkap nih ya time travelnya cukup jauh sekali tapi Alhamdulillah berada di sini dibantu itu menetap di sebelah situ mas jadi saya melihat ada beberapa orang yang berarti dulu pernah kita pelajari di di pelajaran sejarah satu keluarga gitu mengumpul dan mereka masih berburu dan meramulah misalnya menggunakan beberapa peralatan dari batu yang dibentuk seperti kampa sebelah situ mas harus saya tangkap dan berbicara tentang Alaspurwa pasti nggak jauh-jauh dengan mitos yang namanya manusia kerdil ya pasti di beberapa gua di sini pasti masih ada beberapa dari mereka sempat-sempat singgah dan menetap masih ada karena gua di Alaspurwa sangatlah-sangatlah banyak dan bisa dibilang gua yang lumayan besar juga temen-temen kita jalan ke belakang nanti kita bakal tahu ada apa Aceh dan di gua ini banyak kepala-kepala kayak sini mas dan mungkin ya teman-teman di dalam sini kan banyak sekali kayak chamber-chamber atau kamar-kamarnya yang buat orang-orang lelaku ya dan biasanya kalo orang yang lelaku emang harus masuk ke dalam menemukan titik tenangnya ada dimanalah iya jadi kalo kita dari ruang pertama itu sebenernya untuk bersiharah tetapi saat kita masuk ke dalam dan lebih ke dalam itu tujuannya untuk tirakat dan sudah melepaskan mas jadi sudah semeles sudah semedi benar sudah mencari apa yang diinginkan yang belum dicapai mencari ketenangan batin juga dan macem-macem itu disini dan berbicara tentang studium ya karena perasaan aku menengar ada solat tetes-tetes air jatuh gitu kan biasanya kan air itu kan selalu punya tempat yang spesial di dunia metafisika itu kan ada air dari patirtaan atau dari sendang atau dari mata air yang punya kasiat hebat tapi kalo dari gua gini juga kasiat secara spiritualnya juga apakah? iya secara spiritual jelas mas terus kemudian secara fisika pasti karena di dalam batuan ini itu pasti mengandung mineral mineral yang ada di air itu sehingga disebut dengan air mineral sebenernya memang memiliki kasiat yang luar biasa secara spiritual jelas secara metafisika jelas untuk pengobatan pasti mas karena kadar oksigen kadar mineral yang tinggi tapi saat kita minum pasti rasanya kan beda ternasuk untuk penyembuhan dan yang ini semuanya juga berpesan kita harus belajar dari tetesan air sejatinya jika seseorang itu tekun bekerja keras walaupun dipandang lemah tetapi jika setiap hari itu dilakukan maka karang yang keras pun akan berlubang sehingga saat kita memiliki cita-cita saat kita memiliki tujuan saat itu cabari kita berdoa kita bekerja kita tetap belajar kita merasa kuat walaupun diremehkan pasti suatu saat itu akan tembus karena kalau kita melihatnya tidak mungkin mas air apakah bisa akan melubangi gitu melubangi sebuah batu karang yang yang sangat kuat jadi sejatinya jadi orang itu sekuat batu karang saat ditempa banyak ujian saat ditempa banyak cobaan sebesar apapun ketika kita tenang ketika kita sabar ketika kita kuat tidak terburu-buru insya Allah akan pecah masalah itu mungkin filosofi-filosofi hidup yang sering dilupakan anak-anak muda zaman sekarang kayak lelur-lelur kita sebenarnya bijak karena mereka juga topo disini kan jadi seperti filosofinya ini mas kalau kita lihat betapa indahnya kalau dulu saya waktu waktu belajar biologi itu kan stalagmit stalaktit stalagmit saya yang ditanya itu mid itu mida bawah itu stalagmit belajarnya dari itu ketika itu menjadi sebuah tujuan maka yang ditinggalkan pun akan menjadi sebuah karya yang indah jadi ketika kita bekerja ini remeh kalau kita lihat itu cuma air tetapi setelah tekun beribu-ribu tahun berhasil melubangi apa yang ada di bawahnya air yang meninggalkan ini air yang sudah pergi ini akan meninggalkan sebuah maha karya yang luar biasa yang sangat indah jadi sejatinya menjadi manusia itu tetap berkarya mas sehingga saat kita selatih ada selatih tidak ada orang akan mengenal dengan karya kita itu kita dalam ke dalam ya teman-teman semuanya ya jadi intinya untuk generasi muda sekarang yang nuswantoro ingin cayo cayo eleng lawas bodoh itu pesannya harus ditangkap ini gantikan ini sana wongko kita masuk ke dalam teman-teman semuanya ini kalau tadi berbisa kalang air memang air-air dari tersesan gue ini masih banyak dikumpulkan karena memang banyak kasih hatinya mas tergantung tujuannya sih tapi rata-rata untuk kesembuhan dan kalau kita melihat mitos awet muda itu sebenarnya yang terjadi kalau kita logika itu ini mas kandungan oksigennya tinggi sehingga saat terkena muka setiap baru dibasuh dibasuh maka oksigen itu kan nanti akan diserapkan kulit sehingga secara apa antioksidan dan macam-macam untuk penuaan gini itu akan bertindah dan mungkin bagaimanapun juga tempat ini akan selalu menjadi spesial juga ya karena bagaimanapun juga tadi kita di sebelah sana ada tempat wonggah atau lagi mainnya yang ismoyo dan disini ada dua abdekinasi dari Vantai Selatan iya terima kasih terima kasih